Alhamdulillah Kita lanjutkan Kitab Karya Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Bukhari Yang dikenal Dengan Syekh Bukhari InsyaAllah Pagi ini Kita memasuki Hadis ke-20 Hadis ke-20 Kalau mau dibuat tema Tentang apa temanya Hadis ke-19 Salah lihat hadis ke-20 Hadis ke-20 Bab ke-13 Bab ke-13 Hadis ke-20 Alhamdulillah 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 Pengetahuan Alhamdulillah 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 Apa yang sudah Alhamdulillah 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 Asli U Years Alhamdulillah Oleh hati-hati kalian Nah dalam bab ini menunjukkan bahwa Hati itu Punya amalan Catat ibu-ibu Ibu-ibu catat Boleh dicatat Pakai pulpen Atau diingat Jadi Yang bekerja, yang beramal, yang berusaha Yang punya amalan Bukan cuma tangan Bukan cuma tangan Bukan cuma badan Bukan cuma ruku, bukan cuma suju Jadi ingat Hati juga beramal Kalau kita kan selama ini gini Dan itu betul juga Hati percaya Catat mulut mengucapkan Tangan, badan Mempraktekan, mengamalkan Ya gak? Nah itu Tetapi perlu dicatat Bahwa hati itu sendiri Memiliki Amal Fi'lulqalbi namanya Amalan hati Ya Jadi Hati itu punya amalan Buktinya apa ini? Dalam firman Allah Surat Al-Baqarah 225 Jadi dicatat tentang Hati seseorang Ya Bercerita tentang Sumpah Ya Jadi Sumpah yang harus dibayar kafarat Itu sumpah yang Betul-betul Didasari oleh keinginan yang kuat Ya Dari hati seorang Ya Atau Sumpah yang seorang Akan dihukum Kalau dia melanggar Sumpahnya Itu sumpah yang Berdasarkan Keinginan Dari hati Seseorang Nah keinginan Dan pergerakan hati itu Itu amalan hati Allah akan hukum Ya Jadi Bisakah manusia Masuk neraka Gara-gara Amalan hatinya Padahal dia belum berbuat Bisa Bapak ibu Pernah dengar hadis Orang itu Kalau mau niat kejahatan Idahama bisayi'ah Falam yakmalha Ya Lam tukta blahu sayi'ah Orang yang mau niat jahat Niat buruk Kemudian gak jadi Maka Gak ditulis sebagai Satu Kejahatan Aman Tapi Hadis ini Atau ayat ini Walaki yu'akhidukum Bima Kasabat kulubukum Ya Allah subhanahu wa ta'ala Akan Mengazab kita Berdasarkan apa Yang dilakukan oleh hati kita Nah jadi Bagaimana ini maksudnya Tadi orang mau nyolong motor Terus gak jadi nyolong motor Gak jadi nyolong motor Itu gak ditulis Dia mau Tapi gak jadi Itu gak ditulis kejahatan Tapi Ayat ini menunjukkan Allah akan menghukum Berdasarkan hati-hati kita Maksudnya bagaimana Nah Jadi ini harap Dipahami betul-betul Ini penting Karena ini pusatnya Jadi hati itu Sumbernya Ya Hati itu sumbernya Jadi hati itu Punya Perkataan Hati itu Punya Perbuatan Ingat Hati itu Punya perkataan Hati itu Punya Perbuatan Perkataan Perkataan hati itu Apa Perkataan Hati itu Adalah Keyakinan Seseorang Pembenaran Seseorang Terhadap Yang harus Dibenarkan Contohnya Allah ada Harus ada Di hati kita Yakin Allah ada Allah ada gak ya Jangan Jangan Allah gak ada Berarti kita Enggak beriman Jadi Pembenaran Apa yang harus Dibenarkan Malaikat Ada Rasul Itu Benar Apa yang dikabarkan Rasul Benar Itu harus ada Itu perkataan Hati Nah Terus Action itu Apa Perbuatan Hati itu Apa Perbuatan Hati itu Kita Melaksanakan Ibadah Ibadah Yang harus Dilaksanakan Contoh Allah Memerintahkan Kita Untuk Ya Meyakini Bahwa Cinta kita Itu Harus lebih besar Daripada Cinta kita Kepada Allah Harus lebih besar Daripada Keserian Allah Nah itu Ketika kita Melakukan itu Berarti Amal hati kita Lagi Berbuat Kita Takut Hanya Kepada Allah Yang Ketakutan Itu Yang memang Harus hanya Diberikan Kepada Allah Ketika kita Takut Kepada Allah Disini Katanya Kalau Kita Berjihad Di jalan Allah Kalau kita Beramal Soleh Nanti Miskin Kalau kita Berinfak Miskin Kata Allah Kalau kita Berinfak Tidak Miskin Ketika kita Melakukan Apa namanya Tawakal Insya Allah Dengan berinfak Allah Akan Tolong Saya Allah Akan Mencukupi Saya Kita Bertawakal Sama Allah Itu Hati kita Lagi Bekerja Tawakal Takut Takut Kita Kita Tidak Motong Kerbau Untuk Penunggu Jembatan Ini Atau Sebelum Memulai Proyek Nanti Kita Dikutuk Sama Penunggu Tempat Ini Sama Nenek Moyang Atau Leluhur Yang ada Di tempat Ini Atau Penunggu Tempat Ini Kalau Kita Tidak Potong Kambing Atau Potong Orang Tumbal Tumbal Itu Nanti Kita Celaka Di sini Lebih Satu Dikorbankan Yang penting Kita Tidak Diganggu Sama Makhluk Hati kita Lagi Bekerja Takut Kepada Itu Meyakini Makhluk Halus Itu Punya Kekuatan Bisa Mendatangkan Mudarat Hati kita Bekerja Untuk Kemungkaran Hati kita Berbuat Kemungkaran Bahkan Kesiri Kesiri Kan Bisa Keluar Dari Islam Ngeri Kan Hati Penting Jadi Walaupun Seorang Belum Berbuat Tapi Kalau Udah Di Yakinannya Seperti Itu Dia Takut Kepada Allah Dengan Takut Yang Dilarang Maka Dia Allah Hukum Dia Udah Keluar Dari Islam Ngeri 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 Karena Hati Nomor Satu Makanya Gini Seandainya Ada orang Dipaksa Ditangkap Ya Kayak Di zaman Nabi Satu keluarga Ditangkap Sama Orang Kafir Kurais Di Interogasi Dipaksa You 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 Harus Keluar Dari Islam Menyatakan Agama Islam Jelek Dan Agama Kita Bagus Tuhan Kita Bagus Tuhannya Kalian Jelek Seperti Sumayyah Dan Suaminya Yasir Dan Mengatakan Suruh Meyakini Bahwa Nabi Muhammad Itu salah Akhirnya Sumayyah Tidak Mau Tetap Muhammad Benar Ajarnya Benar Akhirat Ada Dibunuh Sama Suaminya Juga Dibunuh Tinggal Amar Anaknya Bapak Dan Ibu Saya Sudah Dibunuh Ayo Giliran Kamu Kata Amar Iya Nabi Muhammad Eh Nabi Muhammad Muhammad Tidak Benar Ajaran Tidak Benar Saya Keluar Dari Ajaran Muhammad Dengan Mulutnya Tapi Hatinya Apa Hatinya Bagaimana Hatinya Bekerja Tidak Muhammad Benar Islam Benar Agama Kalian Dalam Hati Tidak Kedengaran Yang Dinilai Apa Disini Sama Allah Perkataan Atau Perkataan Atau Hati Kan Secara Perkataan Iya Iya Pokoknya Saya Keluar Dari Islam Islam Itu Tidak Betul Terus Dibunuh Sekarang Yang Diambil Apa Ini Perkataan Atau Hatinya Hati Kita Tidak Tau Tapi Kalau Dalam Suasana Seperti Ini Kita Pun Harus Melihat Orangnya Dan Kalau Orang Itu Mengatakan Tapi Yang Apa Namanya Yang Tau Hanya Allah Tapi Kalau Sudah Kasus Seperti Ini Bisa Dimaklumi Orang Ini Ngomong Gini Karena Mau Dibunuh Jadi Disini Allah Tidak Mengatakan Bahwa Amar Itu Kafir Kenapa Kenapa Karena Hatinya Masih Bekerja Dengan Keimanan Hatinya Masih Yakin Allah Itu Esa Sesembahan Selain Allah Itu Buruk Semua Tidak Boleh Disembah Walaupun Kata-katanya Bahwa Sesembahan Yang lain Benar Itu Tidak Boleh Jadi Disini Jadi Yang Dilihat Hatinya Disini Dan Kita Tidak Tau Hati Sebetulnya Tapi Allah Yang Maha Tau Dan Itu Kalau Kita Dipaksa Dengan Bunuh Atau Hukuman Berat Kita Boleh Berbeda Antara Hati Dengan Mulut Hati Harus Tetap Positif Mulut Tidak Apa-apa Negatif Untuk Menyelamatkan Diri Kita Dulu Itu Namanya Takiyah Kita Menghindari Kecelakaan Karena Kita Betul-betul Mau Dibunuh Mau Di Intimidasi Dengan Kita Mengikuti Apa Mau Dia Selama Tidak Merugikan Orang Lain Selama Tidak Merugikan Orang Lain Kalau Gini Contohnya Kamu Kalau mau selamat Bunuh Itu Lebih Saya selamat Saya bunuh Dia Tidak Boleh Itu Kayak Kasus Siapa Dia Tidak Menembak Suruh Anak Buahnya Menembak Anak Buahnya Terpaksa Tapi Tidak Boleh Kalau merugikan Orang Ini Cuma Diri Kita Jadi Hatinya Tetap Berjalan Dengan Yang Benar Beramal Dengan Amal Yang Benar Jadi Hati Tetap Berkata Benar Hati Tetap Berbuat Yang Benar Memungkinkan Untuk Dia Berkata Beda Dengan Hati Yang Dilihat Hatinya Yang Dilihat Hatinya Sebaliknya Dicatat Sebaliknya Ada Dua Orang Berantem Kata Nabi Apabila Dua Orang Islam Keluar Bawa Sajam Apa Sajam Senjata Tajam Pedang Dua pedang Si A Bawa Pedang Atau Bawa Celurit Tombak Mandau Si B Juga Bawa Masing-masing Esmosi Kemudian Fighting Berantem Satunya Ada Kameranya Ada CCTV Akhirnya Satunya Membunuh Satunya Kata Nabi Al-Qatilu Wal-Maktulu Finnar Yang membunuh Terancam Neraka Bahkan Bisa masuk neraka Kalau Allah Tidak ampuni Kalau dia Tidak bertobat Yang dibunuh Juga sama Terancam Neraka Kalau Allah Tidak ampuni Masuk neraka Dua-duanya Bahasa Nabi itu Dua-duanya Masuk neraka Walaupun Maksudnya Dua-duanya Terancam Neraka Karena Orang itu Melakukan dosa besar Selain sirik Kalau bertobat Kemungkinan Diterima Tobatnya Yang pasti Tidak Kekal Neraka Tapi Kata Nabi Dua-duanya Masuk neraka Sahabat Bingung Ya Rasulullah Yang bunuh Terus Yang dibunuh Kok bisa Juga Masuk neraka Kan korban Ini kan korban Ini kan korban Kok bisa Masuk Neraka Iya Kalau Bahasa Jawa Kumaha Kalau bahasa Sunda Masa yang dibunuh Juga Masuk neraka Itu Maksudnya Gimana Rasul Jawabnya Sana Harisan Ala Kotli Sohibihi Ini orang yang mati duluan Ini Dia itu Betul-betul Hatinya itu Udah Nek Apa Berninyat Bulat Bertekad Kuat Untuk menghabisi Lawannya Cuma Kalah cepat aja Kalah Kalah cepat Takdirnya Menyatakan Dia mati duluan Tapi dari rumah Dia itu Udah siapin Sajam Udah emosi Mukanya udah merah Ilmu bela dirinya Udah siap Mau dikeluarin Sabuk hitam Kalau karate mungkin Udah siap Cuma pas Dang dong Dang dong Apes Ya Dia Justru mati Duluan Nah Disini Intinya Kata para ulama Hati itu Bisa dihukum Walaupun kita berulama Ini kan belum bunuh Iya gak Ini orang belum bunuh Tapi Justru terbunuh Masuk neraka Kenapa Karena dia sudah Membulatkan tekad Sungguh-sungguh Mau melakukan Kejahatan Itu udah dicap Sebagai satu Kemaksiatan Yang bisa membuat Dia masuk neraka Nah Gitu Terus tadi Bagaimana hadis yang tadi Katanya kan Ada hadis nabi yang lain Orang yang berniat Mau jahat Kemudian gak jadi Berbuat jahat Gak ditulis Satu kejahatan Nah itu beda Kalau yang disana Cuma Ham doang Saya mau nyolong Gitu aja Saya mau nyolong Itu baru Baru lunas Enak Jadi kalau Dicolong pun gak jadi beban Gak usah biar setoran Ya Mau nyolong Ada ham Nah Kemudian gak jadi Ya Karena apa Karena Hatinya itu Belum haris Nah Jadi berdasarkan hadis itu Belum haris Belum punya tekad Bulat Dan belum menunjukkan Keseriusan Nah itu baru gak dosa Tapi kalau udah Betul-betul Mau nyolong Sudah siapin kunci Yang untuk buka Apa itu Yang T itu Kunci T Apa Gak tau Yang supaya bisa Walaupun di kunci Motornya kunci setang Bisa terbuka Udah dia siapin Udah dia pegang Udah tengok kiri kanan Udah pegang Tiba-tiba Apa Ada orang Lagi Nembak apa gitu Nembak burung punai Kena dia Udah membawa motor Ada peluru nyasar Kena deh dia Akhirnya sakit dia Gak mati kan Cuma Peluru mimis Tembakan pompa itu Tapi akhirnya gak jadi nyolong Kenapa Karena dia Kena tembak Itu pun gak Gak sengaja Akhirnya dia pulang Itu gak jadi nyolong tadi Ya gak Nah itu Udah dapet dosa Kenapa Karena dia itu Sebetulnya Udah punya kekuatan Motornya belum dicuri Cuma udah punya Keinginan kuat Dan udah menyiapkan Gagal Nah gagalnya itu Bukan karena taubat Gagalnya itu karena Ya Ya itu Karena Belum Belum ano aja Pas Pas mau gitu Tiba-tiba orang datang Eh Tapi udah kuat Niatnya Itu udah satu dosa Walaupun belum Nyolong Nah kayak tadi Orang mau bunuh orang Udah siapin pedang Apa namanya Cuma belum bunuh orang Karena dibunuh duluan Kenapa Karena niat jahatnya Sudah bulat Nah itu ya Kalau yang tadi Belum dianggap dosa Kalau sekedar Niat Biasa Bukan niat Bulat Nah makanya Yang akan ditulis dosa Maksiat Yang dilakukan hati itu Kalau keinginan kuat Dan sudah betul-betul menyiapkan Nah itu Maksudnya Kayak tadi ya Jadi kata Nabi Al-Qatil wal-maktul finnar Orang Yang Punya niat Bulat Mau melakukan maksiat Tapi gak jadi Melakukan maksiat Karena Bukan karena Allah Ya karena Belum beruntung aja Karena orangnya datang Atau karena dia dibunuh duluan Karena lagi berantungan Itu tetap dapat satu dosa Tetap dapat satu Dosa Nah lain lagi Dengan yang ini Ada Kata Nabi Tujuh kelompok Yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya salah satunya Ada orang Ya Tergoda Sama seseorang Ya perempuan Yang punya kedudukan Ya terus Diajak berzina Terus pas mau berzina Tiba-tiba sadar Astagfirullahaladzim Heling Nyebut Nyebut Nggak boleh zina Habis kabur Itu dapat pahala Karena dia meninggalkannya Karena Karena apa Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Udah mau action Ingat Padahal jarang Yang begitu Mungkin jarang yang begitu ya Nanti aja Habis maksiat aja Taubatnya Akhirnya Hamil duluan Karena dia takut Akhirnya Nggak jadi Padahal udah sedikit lagi Akhirnya dia nggak jadi Berbuat Zina Jadi dia Meninggalkan itu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Plus dia bertobat Ya dapat Pahala Nah itu beda Dengan yang tadi Yang mau bunuh orang Belum sempat taubat Ya masih emosi Mati Mungkin mati Sambil bawa emosi Ya Seperti itu Itu bedanya Ya sebagaimana Dalam hadis Diterangkan ya itu Ada kisah Ada Ada Seseorang Laki-laki Punya uang Terus ada Sepupunya Cantik Dia jatuh cinta Terus dia mau Tapi sepupu yang Perempuannya Nggak mau Kan boleh nikah sepupu Ya Terus satu hari Si perempuannya Perlu duit Paca klik Minjam sama siapa-siapa Nggak ada yang minyamin Nah Minjam sama dia Kata dia boleh Ini Tapi Harus tidur dulu Sama saya Biasa Akhirnya apa Nggak apa-apa lah Demi harta Mungkin ya gimana lagi Udah pusing juga Karena manusia itu Banyak masalah Jadi bermaksiat kan Seperti itu Akhirnya apa Sudah Betul-betul Mau melakukan hubungan Yang haram Tiba-tiba si perempuannya Masih mau ngingatin Biasanya kan Kalau udah begitu Mungkin ya Udah begitu kan Udah lupa semua Sobatnya nanti aja Tapi si perempuan ini Walaupun udah sebentar lagi Sudah siap Ya tinggal Kalau bahasanya Tinggal timbang masuk sumur saja Betul-betul sudah siap semua Si perempuan ngomong Ittakillah Takut kamu sama Tuhan Sama Allah SWT Jangan Pecahkan cincin Kecuali dengan hak Maksudnya apa Akat nikah dulu Kalau mau Kalau akat nikah Soalnya setelah itu Harus bertanggung jawab Kalau sakit Kalau apa Harusnya Kalau zina kan gak usah Kasih bayaran waktu itu Bistur Cari yang lain Katanya Kata perempuannya Takut sama Tuhan Gak boleh Kalau mau ya Akat aja Begitu intinya Jangan melakukan Hubungan Badan Kecuali Dengan syari Ila bihak Jangan dipecahkan Keperawanan Kecuali dengan Hak Ya harus akat nikah dulu Habis itu Habis di Baru dengan satu kata Akhirnya dia apa Cabut Gak jadi Pergi dia Terus uangnya gimana Hartanya tadi Gak apa-apa lah Nah Jadi dia meninggalkan itu Karena takut sama Allah SWT Itu dapat Bahala Kalau itu Kalau tadi kan Enggak melakukan itu Mau berzina Udah siap Tiba-tiba Gempa bumi Masing-masing kabur Pakai kolerto Mungkin Nah itu gak jadi Berbuat zinanya Kenapa? Karena gempa bumi Dia tetap dosa Karena punya keinginan Kuat tadi Seperti itu Nah ini Jadi Ternyata Hati kita itu Juga akan dihukum Oleh Allah SWT Karena kita Karena hati juga Punya amal Jadi Amalan hati Apa namanya Harus Betul-betul Berjalan Di atas Rel yang Allah kasih Kalau berjalannya Di luar rel itu Dan itu Bisa menimbulkan Seorang keluar dari Islam Bisa keluar dari Islam Contoh Rasa takut Tadi sudah kita jelaskan Rasa takut Takut Yang gak boleh itu Apa? Takut yang menimbulkan Kesedikan Seperti gini Kita takut Kepada Pohon besar Pohon besar Bisa menimbulkan Mudoro dan manfaat Pohon besar ini Atau Ada orang soleh Yang sudah meninggal Bisa ngatur alam ini Kita harus Berbuat baik Sama dia Karena dia mengatur alam Orang soleh ini Wali Mengatur alam Wali kutub Kutub utara Kutub utara Kutub seratan Mungkin ya Kutbun itu pusat Jadi pusat alam itu Alam itu dipangku oleh Wali-wali Aduh Punya keyakinan itu Walaupun kita cuma yakin Gitu Belum Itu sudah Kemalesehatan Kita dalam hati kita Allah gak ada Kita yakin Allah gak ada Nah itu Berarti hati kita Sudah keluar dari Islam Tapi kalau Sekedar bisikan gini Orang beriman nih Tiba-tiba ada yang bisikin Kalau Manusia Cipta Apa namanya Manusia dari tanah Saya dari Bapak saya Bapak saya Dari kakek saya Sampai Nabi Adam Nabi Adam dari Allah Terus Allah dari mana Ada pikiran gitu Sekedar Nah itu gak Kenapa-karena Cuma bayangan itu bisikan Karena bukan dari dirinya Itu bisikan setan Karena setan itu bisikan gini Gak usah beramal Akhirat gak ada Ada bisikan gitu Gak usah beramal Tuhan gak ada Itu bisikan Kalau sekedar bisikan saja Itu khawatir Itu bisikan setan Kata Nabi Kalau ada begitu Cepat baca Setan itu sering datang Supaya manusia gak yakin sama Allah Nah terus Kalau semua sesuatu Ada penciptanya Terus siap-siap menciptakan Allah Kan ada Kadang-kadang terbisik Seperti itu Kalau kita mati Gimana Harus cepat dilawan Karena itu bisikan Nah itu Gak apa-apa Justru Itu ciri kita beriman Kalau ada bisikan begitu Ciri kita itu beriman Karena kita Mau dirusak imannya oleh Iblis Jadi kalau sekedar terbesit Tidak Bapak khawatir Dan itu justru ciri keimanan Kata Nabi Kalau sempat ada bisikan gitu Tapi kita lawan Kita baca tahu Kita harus yakin sama Allah Ya Maka kita Beriman Nah Nah jadi Perlu dibedakan Hadis tadi Yang pertama ya Dengan hadis Atau ayat ini Tetap Hati itu Akan dihukum oleh Allah SWT Bahkan kita bisa keluar dari Islam Kalau hati kita sudah meyakini Sesuatu yang dilarang diakini Atau kita mengamalkan Sesuatu yang gak boleh diamalkan Nah Seperti itu Jadi Niat saja sudah jadi Dosa Niat saja sudah jadi dosa Nah tapi niatnya apa Niat yang kuat Dan dia itu Berhentinya itu Tidak melakukan itu Bukan karena Allah Tapi karena Belum beruntung Karena Hal-hal lain saja Tadi ya Orang mau bunuh orang Ternyata dibunuh duluan Masa neraka juga yang mau bunuh Atau Ada perang suku Emosi Antara satu keluarga dan keluarga yang lain Ada masalah biasa saja Maka masalah biasa Mungkin masalah Masalah Pilpres mungkin contohnya Ya atau apa gitu Gelut Wah tinju-tinjuan Beda pilihan kan Tinju-tinjuan Akhirnya semuanya penjol Ya itu kan sesuatu yang gak boleh direbut-rebutin Atau rebutan cewek Wah tinju-tinjuan sampai Bengok semuanya Ini yang paling bengok banget Dosa Yang bengok dikit juga Dosa Sama Kenapa? Karena dia itu berantemnya Kelahinya Bahkan Mungkin sampai mati Itu bukan karena Yang syari Suatu yang memang Gak boleh Makanya perang suku Asobiah Ya Perang suku yang Landasannya bukan syari Yang kita tuh gak boleh berantem disitu Terus kita berantem Ya Senggol bacok itu Nama juga Senggol mungkin gak senggah aja Dibacok dimatiin Nah Gak boleh Nah itu Gak boleh disitu Tapi kalau jihad Gini ya Ini jihad cari Jihad cari Antara orang islam Dengan orang muslim Karena orang muslimnya menjajah Kita lawan Kita mau bunuh dia Eh kita ketembak duluan Kena Belanda punya tembakan Kita bambu runcing Kita mati Maksud neraka juga Kata nabi Al-Qatil wal-maktul binar Yang bunuh Orang kabir jahat Itu masuk neraka Yang dibunuh Juga masuk neraka Ini kan mau bunuh Penjajah juga Itu beda Kenapa? Karena disini berantemnya Memang diperintahkan Kalau kita diserang musuh Kita harus membela diri Berjihad di jalan Allah SWT Mati gak mati beruntung Kalau mati Mati syahid Justru pahalanya tinggi sekali Nabi ingin mati syahid Kalau hidup Mantap Dapat pahala Atau kita membunuh Dapat keutamaan Membunuh orang jahat Yang gak jadi hama Merusak negara Ya kemudian dapat Harta rampasan perang Tanknya dapat Peluruhnya dapat Kan tank mahal Nah itu Karena apa? Karena memang itu pada koridornya Ada aturannya Tapi kalau yang tadi berantem Karena cewek yang gak jelas Ya Atau karena beda pilpes Akhirnya pukul-pukulan Akhirnya bengok-bengok Sampai gitu ya Nah Pokoknya Semuanya dapat Dosa Walaupun ini baru Mau niat Ya tapi niatnya Dicatat Harus niat apa? Yang bulat Nah niat bulat Dan kuat Bapak ibu Nampaknya saya Sudah kepanasan Itu hadis ketiga belas ya Kata nabi Kata bunda Aisyah Rasul itu kalau nyuruh Nyuruh seorang beramal Dengan amalan yang disanggupi Nah disini kata parulahma Amalan itu Orang itu ketika dikasih tugas Dikasih amalan itu Secara umum kuat Tapi nanti tergantung Kekuatan hatinya Jadi hati itu Kata Ibnul Qayyim Ada yang kayak matahari Terang Ada yang Kayak bulan Ada yang kayak bintang Kalau makin hatinya Makin kuat Amalan hatinya itu Nyantoknya itu cepat Gitu Beramal pun semangat Tapi kalau imannya lemah Aras-arasan Malas Malas Mau sholat imu waktu Enggak sholat imu waktu Bahkan Ya berarti Apa Hatinya itu lemah Amalan hatinya itu Lemah Terus Kalau innalasna kahayati Kayak Rasulullah Rasulullah kita gak kayak Sampean Atau panjenengan Panjenengan dosanya Udah dihapus semua Yang dulu Dan yang akan Datang Ya Nabi marah Ketika disuruh beramal Terus Sahabat ngomong gini Kan kita beda ya Rasulullah Kalau sampean udah enak Dosanya udah diampuni Kan Nabi Nabi marah Ya Inna Inna atkaukum A'lamakum Billahi Ana Ya Jadi kata Nabi Ya Bahwa Orang yang paling bertakwa Dan yang paling tahu tentang Allah Itu Saya Saya paling tahu tentang Allah Ya Hati saya beramal Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Amalan badan saya juga Seperti itu Saya Tapi saya tetap Beramal Itu intinya Kamu kok enak-enak Nuduh begitu Kayak gitu intinya Nabi Muhammad Salat Masih Masih Nabi Muhammad Tetap jihad Masih Nabi Muhammad Bahkan dipukul kepalanya Ya Ketika perang Uhud Masuk lubang dipukul kepalanya Kalau gak pakai helm besi Ya udah belah kepalanya Itu Nabi Muhammad Tetap beramal Padahal udah jelas-jelas Tahu tentang Allah Dan udah jelas Diampuni Tetap Beramal Nah kita yang belum jelas Ya Belum anu ya Harusnya justru se Semangat Nah itu Bapak ibu Yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Vitamin D nya Sudah cukup lah Kalau ada pertanyaan Dipersilahkan Mungkin yang agak panas Bapak Bisa disini Mungkin ada yang mempertanya Silahkan ibu-ibu Bapak-bapak Tentang pembahasan kita hari ini Jadi hati itu Tetap bisa dihukum Jadi bukan cuma Kalau beramal dihukum Karena hati juga punya Amal Seperti itu Kalau tidak ada pertanyaan Silahkan Aneh-aneh Sahabat juga pernah seperti itu Datang kepada Rasulullah Jadi hati saya ini Aneh-aneh Begini Kadang-kadang begini Kadang-kadang begini Padahal dia tetap Rajin sholah Padahal dia yakin Cuma kadang-kadang Itu aneh tiba-tiba Kadang-kadang Gimana ya Nanti kalau mati Gimana Itu harus cepat dilawan Harus cepat dilawan Baca A'udzubillahimina syaitanirrojum Itu harus baca itu Termasuk bisikan Bunuh dia Bunuh dia Mutilasi dia Kalau ada pikiran begitu Itu dari syaitan Dari syaitan Hawa nafsu kita Membenarkan atau enggak Kalau kita sudah niat bulat Membunuh dia Terus tiba-tiba Kita sudah keluar rumah Kita pas membacok Tiba-tiba Kita ketabrak mobil Nah makanya Ketika ada bisikan itu Memang itu tugas setannya Kita baca A'udzubillahimina syaitanirrojum Makanya kalau mimpi buruk saja Yang membuat kita itu lemah Kita suruh baca A'udzubillahimina syaitanirrojum Dan meludah Kekiri Tiga kali Mimpi buruk Karena itu bisikan Supaya kita lemah hatinya Orang itu kalau habis mimpi buruk Lemah pak Bangun Mimpi hartanya hilang semua Ya Tawitnya hilang semua Mimpi partainya kalah semua Temes Nah Tidak Ala kuliah Jadi Kita harus baca A'udzubillahimina syaitanirrojum Kemudian Kedua Ya Kalau bisa kita Lawan dengan yang baik Solat Nah Karena Amal soleh itu bisa nambah keimanan Sama kalau kita Nggak beramal soleh Iman kita itu tipis terus Tapi kalau kita beramal soleh Iman kita itu bisa tebal Nah Kalau amal solehnya itu betul Bermanfaat Makanya Nabi Kalau ada masalah Ada apa? Solat Kita kan jarang Ada masalah marah-marah dulu Baru solat Iya nggak? Emosi dulu Abis itu taubat Nanti solat Solat taubat Ya memang iya Pokoknya kalau abis berbuat dosa Kata Nabi Berbudu Taubat Betul Ya tapi sebaiknya Jangan marah-marah Tapi jangan sampai kita melakukan dosa Dan itu berat Nah tapi nggak apa-apa Jadi Solat Nah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon Petunjuk Termasuk ketika kita diancam dengan pembunuhan Ada sahabat Nabi Ya ditangkap Kemudian disalib Kamu bebas Kalau kamu tangkap Muhammad Atau matiin Muhammad aja dah Kamu bebas Kamu tangkap Atau serahkan ke kita Serahkan ke kita Muhammad hidup dulu Atau bunuh aja Muhammad Kamu bebas Ya Kata sahabat Nabi Kalau Muhammad kena duri di kita aja Saya nggak ikhlas Nah lebih saya yang mati Nah sebelum dihukum Solat dulu dia Kata orang Quraish Paling takut dia solat Ya nggak Nggak apa-apa Solat dulu biar Siap Kemudian kita mau dipati Ini-ini soalnya Ya minimal tambah amal dulu Sebelum mati Ya nggak terus Itu membuat kita lebih Lebih kokoh imannya Dengan beramal Soleh Jadi lebih kuat Hanya kalau ada sesuatu-sesuatu Yang menakutkan Ya kembali kepada Allah Supaya kita kuat Melihat penampakan setan Juri Wah Kita tambah lari Tambah senang Udah Berlindung kepada Allah SWT Mohon berlindungi kepada Allah SWT Baca ta'ud Kita kuat disitu Karena kita berlindungi kepada yang maha kuat Karena setan iblis Memang tugasnya membuat kita lemah Seperti itu Nah itu Sebenarnya kita bisa mengembalikan Apa yang sudah kita sama-sama pelajari Jadi salah satu pesan hadis ini Seorang ketika dapat perintah itu Menangkapnya beda-beda Nah atau Amalan hati itu harus kita kuatkan Sebetulnya ada satu hadis yang saya bacakan Penting sekali Cuma karena waktu tidak memungkinkan Karena sudah panas Kita baca di pertemuan berikutnya InsyaAllah Jadi Sangat penting sekali berhubungan dengan Amalan hati Barakallahu fikum Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Tafiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton